Kita memang harus putus, inilah jalan yang terbaik untuk kita. Kita memang harus putus, tak ada lagi cerita tentang aku dan kamu. Kita harus putus. What's up gengs, gue sama Ladis dan tim Ketangan Putus hari ini ada di Surabaya. Ini dari awal gue ngasih tau nih, bahwa kasus kali ini sangat aman penting di zaman sekarang. Emang dia udah separah banget itu ya, maksudnya emang dia udah mereka peduli sama kamu gitu. Banget. Dulu dia sering nanyain kabar dimana, terus dia berapa menit agak aku bales, dia langsung nyariin aku. Sekarang udah enggak. Ini mirip-mirip sama temen-temen gue juga sih, rata-rata temen-temen gue yang cowoknya suka main PUBG emang kayak gitu. Emang itu game bikin edik banget karena gak bisa ditinggal. Ya bener banget. Dan memang klien kita udah begah banget sama yang namanya, cowoknya selalu nyuekin dia karena masalah game si PUBG-PUBG ini. Berarti... Bukan cuma aku aja, keluarganya, kuliahnya juga udah berantem sama sekali. Iya. Oke, berarti gini solusinya ya kamu ngomong sama dia. Iya mau gak mau dia harus ngomong. Aku udah pernah nyoba ngomong ke dia tapi gak ada efek sama sekali. Sama sekali? Dia gak dengerin gitu. Iya gak dengerin sama sekali. Tunggu kayak aku ditambangkan di sini. Kayak lu ngomongnya kayak serius atau enggak? Atau cuma kayak eh yang bertidak main dan segala macam atau gimana? Semuanya udah serius banget ke dia. Udah aku aja bicara dan aku ngomong pun susah ke dia sekarang. Karena dia lebih fokus sama gamenya dia. Ya udah gini aja gini. Kan sekarang kan kita juga apa namanya kita pengen kesana kan katanya kamu. Dia lagi di kafe tempat dia suka nongkrong sama temen-temen. Iya bener-bener. Sama temennya sekarang dia lagi mabar sama temen-temen. Makanya dia pun juga pengen langsung ngebuktiin gitu. Dia yakin banget kalau cowoknya ini pasti lagi ada di kafe tempat dia suka mabar sama temen-temen. Sampai di kafe? Cek dulu aja orangnya ada gak di dalam? Pokoknya yakin di sini tempatnya. Hans Hans, ada gak target kita di dalam? Ini biasanya di sini dia segera gak tersusus. Berarti emang? Yaudah tolong di giniin ke atap dong gue mau liat. Ada ya? Berarti ini masalahnya kamu bener-bener cuman karena ya? Enggak, bukan. Emang aku gak ada masalah apa-apa sih sama dia. Cuman masalah game aja gitu. Oke berarti masalahnya cuman emang di game doa ya? Pure game. Gak ada masalahnya. Ini bukan, ini bukan. Oh iya tuh. Iya ini bener banget. Iya disini. Ini bukan kak. Aku gak bakal ke sana, gak bakal di gubris. Coba aja dulu. Coba dulu. Gak bisa, gak mau. Karena aku udah sering banget ngomong ke dia dan gak ada. Terus maunya gimana? Gini, kita mau kamu ke sana supaya kamu ngomong sama dia. Aku disana gak bakal di gubris. Iya, aku ngerti kamu kesel. Aku sangat ngerti kok. Cuman gini, kita cuma mau liat. Terus kita mau liat reaksinya dia. Nanti kalo emang kamu pengen kita ngomong sama dia, kita cari waktu yang lebih private. Yang penting sekarang gini. Gue sama Gigi pengen liat lu nyamperin cowok lu sekarang. Terus lihat reaksinya dia seperti apa. Biar kita tau nih step kedepannya tuh kayak gimana. Ngomong sama dia gimana. Gimana gitu. Oke? Ya? Ya udah. Udah kalo kesel ya udah tahan aja dulu. Ya? Ya kan duit. Jangan pakai emosi. Dia turun dan pada saat itu yang udah kita lihat, memang si Doni ini lagi seru banget sama temen-temennya main PUBG. Ya kalo misalkan dia emosi, disini cowoknya posisinya lagi main game. Ya biar dia tau, cowoknya kesel. Ya akhirnya ujung-ujungnya ribut. Ya biarin sekalian ribut. Biar masalahnya selesai. Kalo menurut gue kayak gini tuh harus diributin. Ribut kan bukan berarti salah. Sayang, aku mau ngomong sama kamu. Sayang, dengerin aku. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo, ayo, ayo. Kamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Hei, kamu mau ngapain? Ayo, ada mana? Dengerin aku dulu, aku mau ngomong sama kamu. Sayang. Hei, hei. Dengerin dulu, aku mau ngomong sama kamu. Dibet aku dulu. Ini kelewatan sih. Gue akuin ini kelewatan. Kayak gak ditatap juga gitu loh. Udah dipanggil. Kayak gak dianggep, men. Wei, wei, wei. Dengerin aku dulu dong. Aku cuma minta 20 menit. Sayang. Kamu bawel aja. Bentar dulu. Dengerin aku dulu dong. Aku mau ngomong sama kamu. Ya udah ngomong aja. Gimana ngomongnya aku? Aku... Taruh dulu hal kamu. Ya aku dengerin, dengerin. Dengerin, dengerin. Dengerin terus. Aku butuh kamu. Wei, wei. Awas dulu. Wei, wei. Bacik-baciknya lo. Oke, wei. Aku butuh kamu. Tembak belakang, belakang. Sebentar, sebentar. Ah, udah. Mas. Ya udah, kamu pergi gak mau pergi. Tuf. MasAnda. Sampai jumpa later. environments zweite. Tuf. Lai N abrasiv cat. Tuf. 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 Mabu. Tuf. Uải Selamat menikmati 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 Terus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Apa yang kurang? Enggak kan kita temenan selama ini Aku kaget aja Aku butuh waktu Yakin? Iya Kamu mau kan nunggu aku? Janji ya? Iya kamu mau kan nunggu aku? Aku nunggu kamu Tapi aku mohon jangan ditolak Oke? Oke Berarti aku selama ini apa buat dia? Ya lo gak ada artinya apa-apa sama ini Mungkin dulu iya Tapi sekarang udah ada orang lain Terlalu sadicaramu Menjadikan diriku Sekarang udah ada dia Udah ada Christy yang mungkin sama-sama gamers juga Mungkin bisa ngertiin dia Tapi aku juga bisa Ngasih dia kayak gitu kak Kenapa harus si Christy? Iya salahnya dia Dia gak ngomong Dia gak ngomong Gak minta kamu nemenin dia main Atau segala macem Enggak Iya pokoknya intinya dia gak ngargain kamu Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Kepadaku Suatu saat nanti Udah tuh meledak dia disitu gengs Dan dia super kecewa C'mon Iya oke besok aku kasih jawabannya Ya serius? Aku tunggu jawabannya Aku gak mau ditolak Oke? Oke Oke Besok aku jawab Yaudah sekarang kita jalan-jalan Oke? Oke Boleh Main wahana Oke Mana? Yuk Aku gak bisa kalo diginiin kak Kalo masalahnya gini aja gak apa-apa Cuman ini udah masalah hati Udah pokoknya aku udah mau putus Eh itu lu kemana? Ternyata lu Ternyata lu jangan kemana-mana ah Udah gini 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 Dia juga belum jawab Dia belum jawab Tapi gak bisa karena ini udah masalah hati Gini loh Besok mereka mau main pinball bareng-bareng Kita bikin momen-momennya besok pas banget Percaya sama kita Iya Tapi yaudah aku gak kuat Udah udah Percaya sama kita Kita punya plan Kita buat plan Sekarang kita balik ke basecamp Besok klimaksnya semua Ya? Ini udah bener-bener Iya Paham Bisa putus kok Kita akan bantuin Kita bukan mau nunda-nunda Aku udah gak kuat lagi kak Ya udah Ya udah kami Kita bantuin untuk putus Tapi gak sekarang Ya kita balik dulu pak Kita balik dulu ke basecamp Ya gak pak Kita balik ke basecamp pak Jangan pak Akhirnya kita balik ke basecamp Dan kita obrolin Gimana plan Kita udah tau tempat mereka main pinball dimana Terus udah gitu kita juga udah nge-set semuanya Gue sama Ladis memang ada di mobil gitu Karena klien kita lagi barengan sama tim yang akan membuat surprise buat Donny Ini dia jadi main paintball gitu Tapi emang mereka lagi rame-rame disana gitu Emang kita juga pengen bikin momen disini Cuman ya nanti surprise nya buat dia Kita punya Satu surprise buat dia Hai guys Semoga biar terlambat Aduh sorry banget Kamu kemana aja Iya Iya nih tadi macan Ayo Thanks Gimana Gimana yang kemarin Gimana pak Gimana Yang kemarin Ada jawabannya gimana Diterima gak Ntar aja ya abis main Jawabannya ya Kita main dulu aja Ntar abis main aku jawab Kok main Iya dong Aku butuhnya sekarang Karena aku udah telat nih Dia masih Gregetan banget pengen Pengen dijawab gitu Mungkin dia udah pede banget Bakal diterima kali Iya Kayak mereka kayak Selalu main bareng gitu Mabar apa sih sebutannya Kalo lagi main bareng Mabar gitu kan Iya 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 Mungkin dia udah sangat berharap diterima Cuman lu pikirin Dan lu masih punya pacar Main lah mereka Nah kita akhirnya suruh ke Klien kita untuk Stand by gengs Karena kita akan memberikan surprise yang Besar banget disini Ayo manjo manjo Hei hei Seneng banget Ini dari tadi mereka Dia mepet-mepet terus kan Nama si Christy lo liat deh Iya di cover untuk itu Iya Di cover terus tapi Kayak Dia mepet terus Bukan di cover yang lain juga Iya iya kan Iya kan Emang cari kesempatan dalam kesempitan Yang mencoba ganjen Iya biar keliatan apa Kalo dia care Ketaker deh Udah 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 kelar Udah kelar main Udah Eksekusi aja Udah setelah mereka main Disitu punchline nya Gimana 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 Aku mau jawabannya Aku butuh jawabannya sekarang Mau gak jadi pacarku Komaha Jika selamat menikmati